Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Honda Odyssey RB3 Dan ini yang keluaran tahun 2010 Masih kode RB ya, karena sama-sama low-slang MPV kayak RB1 Headlampnya dia projector, tapi ini unit resmi yang beredar HPM ya Dan zaman ini HPM masih pelit fog lamp nih, sekelas Odyssey aja Di ini nggak dikasih fog lamp, dia baru di facelift dikasih fog lamp Untuk grillnya juga sudah di blackout Untuk yang tahun 2010 ini harga pasarannya saya cek dia Rp198.000-Rp225.000 ya di OLX Pajaknya ini karena progresif kelima dia Rp7.000.000 Di sini modul ABS nya, untuk mesinnya 2400 cc, 4 silinder IV-TEC, tenaganya 173 PS Untuk chrome mesin sudah dicat, begitu juga cup mesin dan sudah ada perdam Untuk peleknya, peleknya unik nih yang dimasukin sama APM ini Persis kayak Audisi RA yang absolut Dia profil bannya pakai 2155 R17 Bannya Achilles 2233 Dia send di spion yang model segitiga, semua ini sudah di sticker-in ya Kayak tadi send yang di depan Di atas ada sunroof, handle, model tarik, chrome Zaman ini Honda masih plate smart ini ya, masih kunci biasa Untuk door trim dia kulit, sampai ke armrest ini dia kulit Di sini aksen boot tunnel nya yang ngingetin Kijang Innova tipe V-Fastly pertama ya Puning terang gini Ada tombol electric retract, electric mirror Di sini window lock dan power door lock Auto tapi cuma sisi driver Door handle nya silver Untuk bahan dashboard masih hard plastik nih Bahan door trim maksud saya Di bawah ada speaker, cup holder dan ada door pocket serta lampu di pintu Ini ya park brake nya yang model injek Ini tentunya 2 pedal dia transmisi metik Di sini ada laci penyimpanan Di sini ada vehicle stability control Dan isi AC di sini bisa dibuka tutup Sama dashboard nya juga hard plastik Sekarang coba kita start up kondisi pintu terbuka Ini kunci nya yang nyatu sama remote Individual door warning juga ya Nah ini, dia di speedo ada outside temperature Ada rata-rata konsumsi BBM Dan di sini ya Untuk lihat MID nya ada sisa bensin Trip A Rata-rata konsumsi BBM di Trip A Rata-rata konsumsi BBM di Trip B Balik lagi ke range Ini dimmer ya Ini classer nya 3 dimensi Ini dia bertumpuk Jarum nya juga yang model melayang Untuk pengaturan setir dia tilt Telescopic Tapi sayangnya belum ada audio steering switch ya Baru ada cross control Airbag nya lengkap ya sampai ke pilar Yang di sisi kiri sini untuk pengaturan wiper Dia sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya Lengkap dengan wiper belakang Yang di kanan sini pengaturan headlamp dia sudah auto Sear juga sudah dilapis kulit Cuma head unit nya aftermarket banget ya Ada layout nya jadi gak ngenakin nih Ketumpuk di atas Bukan yang punya OM nya Dia pakai Kenwood DDX5034 Ada input CD dan AUX DVD Hazard AC nya triple zone ya Karena di belakang bisa set suhu udara nya sendiri Yang di depan tuh Antara pendepang depan driver juga bisa set suhu udara masing-masing Untuk pengaturan arah semburan juga tentunya lengkap ya Termasuk kaca depan untuk front defogger Disini ada laci penyimpanan Ini tuas transmisi nya yang masuk ke Indonesia Gear AT ya 4 speed ya Disini ada power outlet Ada laci penyimpanan Disini laci penyimpanan tertutup Di tengah sini Konsol tengah ini bisa dilipat nih Tuas nya Jadi kalau dilipat dia bisa jadi wall through cabin Nah ini kondisi kelipat Dan kalau ditegakkan dia ada 2 buah cup holder Ini laci penyimpanan tertutup Dan disini ada cup holder lagi Nah ini owner mobil nya baik banget ya Sudah pinjemin mobil nya Masih pulpen gini juga Nah ini airbag untuk sisi kiri kanan kursi penumpang depan Seatbelt disini dengan high adjuster Hand grip model read rack Disini ada sunroof electric Buka tutupnya dari sini ya Nah ini Nah itu Sunvisor disini ada hand grip read rack Oke tadi disini Sunvisor lengkap dengan vanity mirror Dengan lampu Ada 2 buah lampu baca Tadi buka tutup sunroof nya dari sini Serta ini sepion tengah Ini naik view ya Ini sudah ditambahin sepion tambahan Sunvisor driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu Serta dibaliknya ada card holder Ada tweeter di atas Ini airbag untuk sisi penumpang depan Masih hard plastic ya Ini aksen board panel nya Yang kaya di door train Disini juga ada aksen silver Laci Belum ada penguncinya Tapi disini sudah self opening Dalamnya ada input USB dari head unit nya Sekarang kita lihat ke belakang Untuk pengaturan kursi dia Elektrik Silpnet nya aluminium cuma maaf Belum dilepas Stikernya Di belakang sama ada door handle silver Cuma bahan door ring sampai atas masyarakat plastik Yang kulit sampai ke armrest Aksen board panel nya Disini ada tempat penyimpanan Di bawahnya ada speaker, cup holder dan door pocket Serta lampu di pintu Duduk di baris kedua Ini lega Ini bisa sliding nya Ini jauh banget sliding nya Ini kalau lagi mundur Segini Ini paling mundur segini Di belakang kursi driver ada seat back pocket Begitu juga di belakang kursi penumpang depan Dan armrest nya lengkap ya Sisi driver dan sisi penumpang depan Ini layout dari dashboard nya dashboard nya dashboard nya yang bikin jadi gak enak dilihat itu Head unit yang menonjok keluar di atas itu Sama steer nya belum ada audio steering switch Di atas ini ada sunroof Dan karena AC nya triple zone Jadi penumpang belakang bisa set sudara nya sendiri Selain dari speed fan nya Speed fan nya juga bisa diatur sendiri Di belakang sini juga ada lampu baca Dan layout AC di tiap row nya masih beri banget nih Sama audisi air bay Disini hand grip model retract Airbag pilar ya Disini seatbelt rapi tertutup cover Headrest Tiga tiganya adjustable Dan yang di tengah ini Sekaligus bisa dilipat ya Jadi pelipatannya tuh 40, 20, 40 Dan ini kalau dilipat ada Akomodasi cup holder yang di belakang Bisa diatur reclining nya Jenderal banget ini Untuk lantai Dia ini Flat floor ya Sekarang kita coba naik ke baris ketiganya Akses ke baris ketiga Disini ada luas ya Nah itu tadi Ada akomodasi dua buah cup holder Nah ini baris ketiganya lagi terlipat Kita coba naik dari sisi satunya Ram belakang cakram Dan ini desain dari stop ram nya Masih belum LED ya Padahal RB1 fast lift LED Ini balik lagi ke Wah lam biasa Fast lift RB3 baru dia balik LED lagi Ini di sticker kuning Di bawah ada reflektor dengan dua buah muffler Kamera mundur nih Tambahan nih Di atas ini lengkap ya Rear wiper Rear defogger dengan High mount stop lamp Sekarang kita ngitip ke bagasinya Nah ini untuk pelipatan elektrik dari sini nih Jadi kalau di tegakkan Dipencet aja ini Dia kursinya tegak Nah itu dia Sip Dan kalau kursi posisi tegak Di bawahnya sini Bisa diakses buat ke ban serep Nah ini ya Ban serep nya temporary only ya Pala kaleng ada dongkrak juga Di sisi kanan sini ada tempat penyimpanan Dan yang sisi kiri sini Tadi tombol untuk melipatnya Sama adalah cip penyimpanan Begitu juga untuk melipat tombol dari sini Nah ini kalau melipat kayak gini Nah itu Kita tahan terus Dan nanti Melipat ke belakang Sekarang kita coba tegakkan lagi Karena kita mau coba baris ketiganya Pelipatan 50-50 ya Sip Nah itu Kayak R3 juga Mudah sliding Didorong ke depan Baris ketiganya Ada duit seribuan ya Jatuh nih Di sisi kanan Dia akomodasi ada cup holder Dengan laci penyimpanan Hand grip sampai Baris ketiga Model retract Dia juga sampai baris ketiga Seatbelt nya rapi Tertutup cover ya Headrest kiri kanan Agestable Tadi pelipatan 50-50 Dan ada lampu baca juga disini Model krot ya Untuk AC nya di baris ketiga Kayak gini nih Mirip-mirip RB juga nih Yang bisa diputar 360 derajat Di sisi kiri ada Haci penyimpanan Cup holder Bisa dibuka ya Ada tempat penyimpanan lagi Dan ini kulit nih Yang ini yang hard plastik Tapi sininya hard plastik ya Untuk antena Dia print glass antena ya Ini ya Yang di kaca belakang Baris ketiga sebelah kanan Untuk baris ketiga Sebenernya kalau baris keduanya maju Lega sih Tergantung ngatur proporsi nya aja Semua ini lagi maju banget Dan untuk keluar ini ada injekan nya Buat akses Nah itu Ini tadi 2 buah cup holder dan Bisa jadi 4 penyimpanan Oke Sekian Video saya mengenai Honda Odyssey RB3 Tahun 2010 Terima kasih sudah menonton